Selamat pagi teman-teman, kita kembali lagi live trading hari ini dengan menggunakan running trade ya, pola running trade. Jadi kalau kemarin kita menggunakan pola open low, sekarang kita menggunakan pola running trade. Kenapa? Karena saya sudah terlambat teman-teman ya, sudah jam 9.25 sekarang. Untuk melihat open low itu sebaiknya di pagi hari pas jam permukaan pasar ya. Tapi ini sudah setengah jam berlalu, saya melihat running trade saja, mana saham yang paling banyak dibeli. Jadi prinsipnya di running trade itu kita melihat saham mana yang paling sering muncul. Saham mana yang paling sering dibeli ya. Perlu teman-teman ketahui yang muncul di running trade ini adalah transaksi ya. Jadi ketika mereka jual pun, ini akan muncul di sini. Makanya kita harus fokus ke yang hijau saja ya, yang merah teman-teman abaikan. Kecuali, apa namanya, saham itu memang pemukanya ARB, kemudian dia bergerak naik. Walaupun merah, dia di HK ya, itu juga perlu teman-teman perhatikan. Oke, saya lihat tadi Jekon ya. Jekon tapi sudah 7% naiknya. BBKP. Ini Bang Bukopin ya, kemarin ada yang nanya Bang Bukopin ini secara fundamental dia jelek sekali ini. Tidak bagus, dia rugi ya. Tapi kalau untuk trading, seperti yang saya bilang, kita tidak penting ya. Tidak penting kita melihat fundamental. Kita hanya melihat pergerakan harga di hari itu saja. Terkecuali teman-teman tidak menggunakan pola cut loss. Begitu teman-teman melos, teman-teman tidak mau cut loss, itu terserah teman-teman. Itu harus jadi fundamental yang bagus. Supaya teman-teman jangan nyangkutnya itu kelamaan ya. Atau malah ada yang sampai di listing juga. Ketika dia terus turun, kemudian di suspend, tiba-tiba di listing. Teman-teman bisa kehilangan uang ya. Uangnya bisa hangus di saham seperti itu. Saham yang bermasalah. Oke, tidak volatile. Teman-teman bisa lihat ini. Tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi jangan masuk dengan kondisi seperti ini. Wajib juga membaca bid offer. Bid offer itu adalah syarat terakhir ya teman-teman. Indikasi terakhir untuk memutuskan entry atau tidak. Ini BP168. Tapi beberapa kali saja BP ini tergolong berat juga ya. Karena kapital marketnya cukup besar. Jadi untuk trading itu memang agak susah di BP. Kecuali dia memang lagi dikoreng. Bisa-bisa untuk bandar yang punya modal besar ya. Tapi kalau bandar-bandar menengah ke bawah misalnya itu akan lama sekali di BP ini. Pergerakannya. Jadi sekali lagi fokus ke yang hijau. Kemudian kita lihat pergerakan bid offer-nya. Baru kita putuskan masuk atau tidak. Becap elite. Demas. Demas ini saham yang bagus teman-teman ya. Secara fundamental dia bagus. Dia open low juga ternyata ini. Kita lihat dulu. Demas ini. Di stock price ini. Open 169. Low 169 ya. Nah ini dia open low. Demas ini juga membagikan dividen. Memang besar ya. Nah ini teman-teman baca ya. Grafik yang kemarin yang merah ini. Jadi dia sempat naik ke 179. Kemudian tertekan turun di akhir sesi ya. Kemarin itu ditutup di 169. Eh di 170. Jadi dia tadi open gap down teman-teman ya. Open gap down. Eh sorry. 172. Udah ya. Tidak terlalu volatile. Dia cenderung lebih ini sekarang ini. Lagi sideways dia. Ya. Saya malah menyarankan ke teman-teman di channel kita ini untuk beli. Untuk invest di sini. Karena ini Demas. Masih di bawah harga wajarnya ya. Masih di bawah harga wajar. Memang karakter Demas ini sebaiknya untuk swing atau invest teman-teman. Ya tidak terlalu lincah kalau dagang harian ya. Atau trading. Tapi untuk invest ini sangat recommended. Ya. Sangat recommended. Saya tidak akan masuk di sini karena kita trading saja hari ini. Ya. Meta. Oke. Meta ada pembelian yang beruntun ini. 129. Tapi di posisi bid teman-teman ya. 129-nya. Mungkin saja tadi dia posisi over ya. 129-nya. Kemudian berpindah ke bid. Kita perhatikan di 130. Kita langsung pindah ke mouse saja. Karena saya mau belinya di sini. Ya. Kita lihat dulu. Apa tadi? Meta ya. Meta. 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 Ini dia. 131. Sudah pembelian berapa kali tadi. Sudah 6000 lot di 130. Kita cek-cek saja. Oke. Di 131 itu ada 16000 lot ya. Ada 16000 lot. Sementara 138.200 lot teman-teman. Kita baca dulu pergerakannya. Oke. 131. Kita masuk. Sepertinya agak terlambat ya. Oh iya. Agak terlambat teman-teman. Tidak dapat barang. Ah. Ini sudah dapat ini. Sudah di haki lagi. Oke. Sepertinya ada sedikit gimmick ya. Ada drama tadi. Setelah di haka dia kembali lagi ke posisi over tadi. Di 131. Nah sekarang sudah di posisi beat lagi. Kita tunggu saja. Meta. Kita lihat catnya ya. Catnya. Meta ini. Dia sudah menembus resistance ini. Ini resistance ya. Ada di sini. Sempat di sini. Jadi ini lebih. Lebih kuat naik ya. Sepertinya volume-nya juga bagus ini. Bagus sekali. Apa namanya. Kenaikan dibanding volume kemarin ya. Oke. Satu tiga tiga. Kita langsung keluar. Begitu kita sudah profit 2%. Ya. Begitu juga kalau dia sudah turun 1%. Kita langsung buang. Jadi teman-teman pemula kemarin. Dan yang bertanya. Gimana sih cara. Memulainya. Teman-teman mulai saja dengan satu lot. Seperti saya ini. Teman-teman baca atau pahami. Pola-polanya ya. Kalau teman-teman sudah paham. Ya. Tinggal naikkan saja ya. Teman-teman perlahan naikkan lotnya. Satu menjadi 10. Sepuluh menjadi 20. 20 jadi 50. 50 jadi 100. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jangan langsung teman-teman. All in ya. Begitu sudah. Mulai profit. Misalnya sekali dua kali teman-teman. Besoknya langsung all in. Teman-teman akan boncos disitu. Ya. Percaya sama saya. Jangan coba-coba. Bermain-main. Kalau teman-teman tidak. Belum paham. Kalau teman-teman belum. Betul-betul. Menguasai. Oke. 1.34 ini kita profit berapa ini? 2,2%. Sebenarnya kita sudah bisa jual tadi ya. 1.34. Tapi saya. Kebanyakan bacot kali ya. Ini. 5 lot. Oke. Kita set-siap saja di 1.34 ya. Kalau kita berhasil jual. 1.34 nanti kita keluar dengan profit 2,2%. 1.33 sekarang. 1.32. Bolak-balik ya. Nah perhatikan di 1.32 sama 1.31 ini teman-teman ya. Ada 24.000 lot tadi. Nah sekarang titipan habis dia. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah jadi. Siap-siap saja disini. Jangan berpikir. Seperti kebanyakan orang ya. Begitu lotnya tebal. Oh ini pasti akan naik. Nah. Itu adalah pemikiran umum teman-teman. Bandar menggunakan itu untuk mengecoh. Apa namanya psikologi teman-teman ya. Ketika dia dikasih tebal. Tiba-tiba ada dua papan yang tebal. Itu bukan selalu. Harga itu akan terus naik ya. Bisa jadi sebaliknya. Mereka sengaja tebalkan itu di 2 papan. Supaya bisa jualan di offer. Ada yang haka terus. Dia isi terus. Dia haka lagi. Dia kasih lagi. Dia haka lagi. Dia. Kasih lagi. Kemudian setelah barangnya habis. Tinggal cabut lot yang ada di. 1.33 itu. Atau 1.32. Kemudian harganya abruk. Oke 1.34. Sekarang kita siap-siap jual. 5.000 lot. Ini sepertinya akan terjual ya. Karena saya pikir ini 1.34. Mereka jualan di situ. Nah. Bisa lihat di 1.33 itu berkurang lagi ya. Oke. 1.33 nya. Nah. Habis. Tapi sepertinya mereka akan jualan di 1.34. Dia diisi lagi. Atau makan lagi di 1.33. Nanti kita setelah terjual. Kita perhatikan lagi. Apakah di 1.33 ini. Dia nampung barang ya. Justru. Supaya dia bisa dapat barang lebih banyak lagi. Kemudian baru diangkat. Yang penting kita sudah. Sell di 1.34 ya. Kita tunggu sebentar. Apakah sudah terjual atau belum. Masih ya. Masih ada barangnya. Oke. Eh. Sorry. Kuat. 1.33. Belum ada yang HK ke 1.34 ya. 15.000 lot sekarang. Saya pikir ini. Justru dia nambah di 1.33 teman. Ya. Dia nambah buatan di 1.33. Begitu banyak yang haki di 1.33. Dia tampung terus ya. Setelah habis dia diisi lagi nanti. Nah ini dia. Setelah tinggal 400 atau 200 lot. Dia sudah 2.000 lagi. Artinya bandarnya memang nambah barang di sini. Di meta ini. Berarti ini harga mungkin akan diangkat ya. Nanti di sisi selanjutnya. Tapi gak apa-apa kita tetap dengan prinsip 2% cabut dengan ya. Itu cuma analisa saya saja ya. Analisa yang atau harapan saja. Atau kemungkinan ya proyeksinya. Atau prediksi. Tapi belum tentu juga terjadi seperti itu. Oke. Kita sudah terjual. 1.34 ya sudah. Kita perhatikan. Nah ini sudah hilang ya metanya. Oke. Kita lihat lagi di bit offer ya minimal. Kita belajar baca bit offer. 7.000, 8.000 sekarang. 1.34 ya. 8.000 lot. Gimana 1.35 ada 19.000 lot. Ya. 19.000 lot. Oke. Langsung dimakan teman-teman. 1.35. Berarti ini akan melanjutkan kenaikan ya. Kita masuk lagi di 1.35 ini. Kalau dia kuat. Oke. Kita haka 1.35 nya. Apakah sudah dapat barang? Sudah. Saya dapat barang di 1.35. Masuk lagi kita. Kenapa nggak langsung ini saja bank? Kenapa harus jual dulu di 1.34 tadi? Ya karena kita tidak tahu teman-teman ya. Kita tidak tahu kelanjutannya. Kelanjutannya apakah terus dinaikkan atau diturunkan lagi. Makanya kita amankan dulu profitnya ya. Kita amankan dulu profitnya. Setelah itu kalau mau masuk lagi, masuk lagi. Setelah kita jual itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Mas Bekti Stikna juga seperti ini saya lihat. Kalau teman-teman melihat atau membaca buku beliau. Dia bisa masuk 3-4 kali di 1 saham itu teman-teman ya. Setelah dia masuk jual. Kemudian masuk lagi. Kemudian harga terus naik. Kemudian dijual lagi ya kan. Setelah dijual lagi harga terus naik. Dia masuk lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ditanya sama temannya kenapa mas Bekti tidak tahan saja. Karena dia tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu harga itu akan terus naik atau dia turun lagi. Makanya saya keluar dulu amankan profit saya. Jadi seperti itu. Dengan kasus seperti itu artinya tidak ada yang tahu satu pun. Bahkan sekelas Bekti Stikna yang notabene dia itu sudah se-level bandar ya. Tidak tahu harga itu akan terus naik atau akan turun lagi. Jadi teman-teman pemula ya. Jangan coba-coba menebak atau sok tahu. Dengan pergerakan harga ya. Kecuali Anda itu bandar. Kecuali Anda bandar. Atau teman dekat bandar ya. Teman dekat bandar. Kemudian teman-teman trading di samping dia. Kemudian bisa tanya ini beli atau jual. Ini harga akan naik atau turun. Karena dia yang menentukan ya. Nah seperti itu. Jadi kita tidak bisa menebak isi kepala si bandar. Kecuali dengan pergerakan ini ya. Pergerakan harga. Oke di 1.36 sekarang. Kita masuk di 1.35 ya teman-teman. Kita masuk di 1.35. Ada 23.000 lot sekarang. 1.36 14.000 16.000 tadi. Oh tiba-tiba 1.35 itu. Atau 1.34 ya. Beberapa tadi saya lupa. Ada 15.000 juga di HK ya. Oke 11.000 10.000 Masih di situ-situ saja teman-teman. Jadi siap selalu siap. Begitu dia tidak kuat. Kita langsung banting. Kita langsung banting. Di 1.34 kita kena 1 tick ya. 0.8 persen. 1.36 sudah 13.000 lagi dia. Tadi sudah sempat ke 10.000 lot ya. Oke. 1.35 tiba-tiba hilang. Memang bisa lihat. Ya. Dari 20.000 lot bisa saja langsung merubah ke posisi over. Malah sudah dikasih tebal juga. 12.000. Oke kita lihat di 1.34. 17.900 lot. Apakah akan hilang tiba-tiba seperti di 1.35 atau bagaimana. Kita harus siap. Ya. Oke. 1.34. 10.000. 7.000. Kita banting di sini teman-teman. Ya. 1.34 nya saya jual. Oke. Jadi kita sudah keluar. Dan kita minus sekitar 0.8 persen ya. Seperti itu. 1.34 ke 1.35. Cuma ke 1.34 ya sekitar segitulah. Jadi seperti itu. Nah. Sepertinya tadi ini harga akan terbang kan teman-teman ya. Karena banyak yang HHK ya. 15.000 lot tiba-tiba di HHK atau dimakan sama benar ya. Kita masuk di situ ternyata tidak. Ya. Nah itu yang saya maksud. Jangan. Hanya berharap ya. Tetap kita perhatikan ya. Perhatikan. Bid offer ini. Ya. Bid offer ini adalah. Indikator terakhir. Yang perlu. Yang perlu teman-teman. Pelajari. Sangat detail ya. Kalau teman-teman. Mempelajari indikator tertentu. Misalkan. Begitu. Teman-teman mau memutuskan untuk entry atau keluar. Indikator apa namanya. Bid offer inilah penentunya. Oke. Demikian saja. Kita sudah dua kali trading. Yang satu profit. Nah 2,2 persen. Yang kedua kita. Minus. 0,8 persen. Artinya kita masih profit 1 persenan. Oke. Semoga bisa. Menjadi pelajaran. Atau bermanfaat. Bapak-bapak semua. Selamat pagi. Dan happy cuan. Buat-bapak semua. Selamat pagi.